Hinaklana. Bab 72. Habis murung dapat untung. Namun dalam lubuk hatinya ia tetap merasa biarpun dia tidak dapat mengawini Gak Leng Sian, namun Nona itu mencintai Pulau Lim Pengci, betapapun hal ini membuat perasaannya sangat tertusuk. Paling baik, ia merasa paling baik kalau Seng Sumo Ai masih tetap seperti masa dulu, paling baik tidak pernah terjadi apa-apa, Lim Sute tidak pernah menjadi murid Hoasan Pei, dengan demikian ia akan dapat hidup berdampingan dengan Gak Leng Sian untuk selamanya. Ai, tapi sekarang semua itu sudah terjadi, pikirnya pula. Dan entah bagaimana dengan Dian Pek Kong, ada lagi Tokok Leng Sian, ada lagi Gilim Sumo Ai, teringat kepada Nikoh Cilik Hing San Pei yang bernama Gilim itu, seketika timbul senyumannya yang hangat, pikirnya, entah di mana sekarang Gilim Sumo Ai itu. Jika dia tahu aku terkurung di sini, tentu dia akan sangat khawatir pula. Sudah tentu gurunya akan melarang dia datang menolong aku karena surat edaran suhu, tapi dia, dia pasti akan mohon ayahnya, yaitu Pot K. Hwesyo untuk berdaya, bisa jadi akan jadi akan mengajak pula Tokok Leng Sian ke sini. Ai, ketujuh orang itu suka berbuat ngawur dan takkan mampu menghasilkan apa-apa. Tetapi, tetapi bila kedatangan penolongkan lebih baik daripada tidak ada orang menggubris urusan ku teringat pada kelakuan Tokok Leng Sian yang ngawur dan sinting itu, tanpa terasa Leng Ho Utiong mengekek tawa. Dahulu ia rada menyepelekan tingkah laku Tokok Leng Sian itu, tapi sekarang ia berharap-harap mereka dapat menjadi teman mengobrol di dalam penjara yang sunyi ini, ucapan Tokok Leng Sian yang aneh-aneh dan lucu-lucu itu jika didengarnya sekarang mungkin akan dianggapnya sebagai nyanyian malaikat dewata. Berpikir dan termenung pula, akhirnya Leng Ho Utiong terpulas lagi. Entah lewat berapa lama di dalam penjara yang gelap itu, dalam keadaan masih mengantuk, tiba-tiba terlihat sinar remang-remang menembus masuk pula melalui lubang persegi di pintu besi itu. Dengan girang cepat Leng Ho Utiong berbangkit, hatinya berdebar-debar, pikirnya, entah siapakah yang datang menolong aku tapi rasa girang itu tidak bertahan lama, segera ia dengar suara tindakan orang yang perlahan dan berat, terang yang datang adalah kakek pengantar makanan itu. Dengan lemas ya rebahkan diri lagi sambil berteriak, panggil keempat bangsat anjing itu ke sini. Coba mereka ada muka buat menemui aku atau tidak terdengar suara tindakan kaki semakin mendekat, cahaya lampu juga makin terang. Menyusul sebuah nampan kayu disodorkan masuk melulu lubang persegi itu. Di atas nampan tetap tertaruh semangkuk besar nasi dan sebuah ikendi. Kakek itu sama sekali tidak bicara, hanya menyodorkan nampan ke dalam dan menunggu diterima oleh Leng Ho Utiong. Memangnya Leng Ho Utiong sudah sangat kelaparan, lebih-lebih kerongkongannya yang sudah kering itu. Hanya ragu sejenak saja segera ia sambut nampan kayu itu. Sesudah melepaskan nampan, si kakek lantas putar tubuh dan melangkah pergi. Hei, hei, nanti dulu, aku ingin tanya padamu teriak Leng Ho Utiong. Namun kakek itu sama sekali tidak menggubris, terdengar suara kakinya yang melangkah, dengan berat dan setengah diseret, lambat laun menjauh dan cahaya lampu pun lenyap akhirnya. Leng Ho Utiong menggerutu beberapa kali lalu kendi itu diangkat terus di tulang mulut. Isi kendi itu memang betul air minum. Sekaligus ia menghabiskan hampir setengah kendi, habis itu baru makan nasi. Sayuran yang bercampur nasi itu biarpun dalam kegelapan juga dapat dibedakan rasanya, yaitu terdiri dari masakan lobak, tau, dan sebagainya. Begitulah ia meringkuk dalam penjara itu sampai tujuh atau delapan hari, si kakek pasti datang satu kali mengantar daharan, ketika pergi dibawanya sekalian mangkuk, sumpit, kendi yang diantar sehari sebelumnya. Begitu pula dibawa pergi tempurung wadah kotoran. Tapi biar bagaimana Leng Ho Utiong mengajak bicara padanya selalu air mukanya tanpa kaku tanpa memberi sesuatu perasaan apapun. Entah sudah berapa hari lagi, ketika Leng Ho Utiong melihat cahaya lampu, segera ia menubruk ke depan lubang persegi itu dan memegangi nampan kayu yang disodorkan si kakek sambil berteriak, Kenapa kau tidak bicara? Kau dengar tidak kata-kataku karena jaraknya dengan si kakek sekarang sangat dekat mendadak ia jadi terkejut. Ternyata kedua matu orang itu terbelalak putih, sinar matanya buram jelas seorang buta. Malahan orang tua itu menuding-nuding pula telinga sendiri sambil taleng-geleng kepala sebagai tanda dia orang tuli, menyusul ia lantas pentang mulut pula. Leng Ho Utiong tambah melongo kaget. Kiranya lidah orang tua itu hanya tinggal sebagian kecil saja, ujungnya sebagian besar telah terpotong sehingga tampaknya sangat mengerikan. Hah, jadi lidahmu dipotong orang? Apakah perbuatan keji keempat cengcu itu seru Leng Ho Utiong? Orang tua itu tidak menjawab, perlahan ia mengangsurkan nampan. Nyata sekali ia tidak dengar apa yang diucapkan Leng Ho Utiong. Andaikan dengar juga tidak dapat menjawab karena sudah bisu. Rasa kejut dan ngeri meliputi perasaan Leng Ho Utiong, sampai orang tua itu pergi ia masih belum tenang kembali. Ia berbaring pula dan termenung-menung membayangkan lidah yang hampir habis terpotong itu sehingga nafsu makan pun lenyap. Diam-diam ia bersumpah bila mana pada suatu ketika dia berhasil lolos dari tempat tahanan itu maka seorang demi seorang lidah Kang Lam Si Kau itu pun akan dipotong olehnya, telinga akan dibikin tuli. Tiba-tiba timbul setitik sinar terang dalam hati kecilnya, pikirnya, ah, benar, sebab apakah mereka memperlakukan aku kera demikian? Jangan-jangan mereka adalah, ia menjadi teringat kepada peristiwa dahulu ketika malam itu sekaligus ia membutakan belasan laki-laki, asal-usul orang-orang itu selama ini masih belum diketahui, jangan-jangan mereka itulah yang hendak menuntut balas padanya. Teringat kejadian itu ia lantas menghela nafas, rasa dongkolnya yang tak terlampia selama beberapa hari lantas lenyap sebagian besar, ia anggap pembalasan dendam mereka pun cukup beralasan karena belasan pasang neta pernah dibutakan olehnya. Karena rasa dongkol dan gemasnya mulai lenyap maka hari-hari selanjutnya menjadi mudah untuk dilalui. Karena siang atau malam tak terbedakan di dalam penjara yang gelap itu sehingga ia pun tidak tahu sudah terkurung berapa lama di situ. Yang terasa olehnya adalah makin hari makin gerah hawa di dalam kamar penjara itu, ia menduga mungkin sudah musim panas. Apalagi kamar sempit itu sama sekali tidak ada lubang angin. Suatu hari hawa sangat panas, saking tak tahan Lengho Utiong membuka baju, dengan badan telanjang ia berbaring di atas depan. Karena tangan dan kaki terantai sehingga tidak mungkin pakaiannya ditanggalkan seluruhnya, maka bajunya hanya ditarik ke atas dan celana digulung ke bawah. Tikar rombeng yang menutupi depan besi itu pun digulungnya. Maka terasalah sedar badannya yang telanjang itu ketika rebah depan besi. Tanpa terasa akhirnya ia tertidur. Lambat laun dipan itu menjadi panas juga tertindih oleh badannya. Dalam keadaan lamat-lamat ia membalik tubuh dan menggeser ke tempat yang masih nyaman. Ketika sebuah tangan menahan dipan, tiba-tiba terasa permukaan dipan seperti terukir sesuatu. Cuma waktu itu dia sedang mengantuk, maka hal itu tidak diurus lebih jauh nyenyak sekali ia tertidur, ketika bangun ia merasa semangatnya penuh. Tidak lama kemudian orang tua itu datang lagi mengantar makanan. Kini Lengho Utiong merasa sangat simpati kepada kakek yang cacat itu, setiap kali ia menyodorkan nampan makanan tentu dia meremas-remas tangannya atau tepuk-tepuk perlahan punggung tangan orang tua itu sebagai tanda terima kasihnya. Maka sekali ini pun tidak terkecuali. Setelah menerima nampan itu dan waktu menarik kembali lengannya, di bawah cahaya yang remang sekonyong-konyong dilihatnya pada punggung tangan sendiri menonjol empat huruf, dengan jelas dapat terbaca empat huruf itu berbunyi Gero Heng Pigun, terheran-heran Lengho Utiong, seketika ia tidak mengerti dari mana datangnya empat huruf itu. Setelah merenung sejenak, cepat ia menaruh nampan itu dan segera dipan besi dirabah-rabahnya. Baru sekarang diketahui bahwa di atas dipan besi itu ternyata penuh terukir tulisan yang tak terhitung banyaknya. Maka pahamlah dia bahwa tulisan di atas dipan itu sudah lama terukir di situ, tadinya dipan itu tertutup selapis tikar, maka tidak terang. Lantaran semalam hawa terlalu geras sehingga dia tidur dengan badan telanjang maka tercetaklah empat huruf itu di lengannya. Ia coba-coba merabah-rabah lagi bagian lengan yang lain, bagian pinggul dan tunggung, memang benar semuanya tercetak huruf-huruf sebesar matu uang, lekuk tulisan itu cukup mendalam. Saat itu kakek pengantar makanan itu sudah pergi. Segera lengho utiong minum air kendi beberapa ceguk. Tanpa pikirkan makan nasi lagi segera ia mulai merabah-rabah tulisan di atas dipan itu. Perlahan dan satu demi satu huruf ia menelitinya sambil mulut membaca lirih, Aku selamanya tidak ambil pusing tentang budi dan benci, orang yang sudah kubunuh tak terhitung banyaknya, sekarang aku terkurung di bawah dan mau adalah ganjaran pantas. Cuma aku yi emi goheng terkurung, sampai di sini barulah lengho utiong tau keempat huruf goheng pigun, goheng terkurung, yang tercepat di lengannya itu letaknya di bagian ini. Ia coba merabah dan merabah terus. Di sini, segenap kepandaianku yang sakti terpaksa harus berakhir bersama badanku yang lapuk ini, sungguh sayang bahwa angkatan muda yang akan datang sama sekali tidak sempat melihat semua ilmu saktiku, lengho utiong berhenti merabah, pikirnya sambil menengadah, Aku yi emi goheng. Y i emi goheng. Jadi orang yang mengukir tulisan ini bernama yi emi goheng. Kiranya orang ini pun si yi em, entah ada hubungan dengan yi em lo kiampu atau tidak ya coba melanjutkan merabah tulisan itu yang berbunyi, Kini semua inti sari ilmu saktiku ku tulis di sini, semoga orang muda angkatan mendatang dapat mempelajarinya dan tentu dapat malang melintang di kangong, maka tidak percumalah kematianku ini. Pertama, semadi, dan begitulah tulisan selanjutnya adalah macam-macam ajaran tentang semadi dan mengatur pernafasan segala. Sejak berhasil meyakinkan toko kiyo kiam, dalam ilmu silat yang paling disukai adalah ilmu pedang, sedangkan tenaga dalam sendiri sudah punah, maka soal semadi baginya menjadi tidak menarik. Yang dia harap tulisan selanjutnya akan menguraikan semacam ilmu pedang yang bagus sehingga dia akan dapat memainkannya sekadar pelipur lara. Akan tetapi huruf-huruf yang terukir itu seluruhnya adalah ajaran tentang bagaimana harus bernafas, bagaimana harus duduk memusatkan pikiran, dan sebagainya, biarpun tulisan itu habis, terasa juga tidak menemukan sebuah huruf tentang ilmu pedang. Alangkah kecewa Lengho Utiong, pikirnya, katanya ilmu sakti apa segala, ini kan cuma bergurau saja dengan aku. Segala ilmu silat dapatku terima, hanya saja tidak dapat berlatih luwekang, sebab begitu mengumpulkan tenaga seketika darah dalam badan akan bergolak dan aku sendiri akan tersiksa, begitulah kemudian ia mulai makan sembari membatin pula, entah orang macam apakah Y.I.M. Ingo Heng itu? Dia membual ilmu saktinya bisa malang melintang di dunia segala. Tampaknya penjara ini khusus digunakan mengurung jago-jago silat kelas tinggi. Sebab dari ukiran tulisan di atas papan besi ini dapatlah diduga ilmu silat Y.I.M. Ingo Heng itu pasti sangat liai, mengapa dia kena dikurung di sini dan tak berdaya? Jelas penjara ini memang dibangun dengan sangat kuat, biarpun punya kepandaian setinggi langit juga sukar untuk kabur, terpaksa harus menunggu ajal di sini, begitulah ia tidak mau urus lagi ukiran tulisan itu. Pada musim panas, sedangkan di daratan saja panasnya seperti dipanggang, apalagi di penjara bawah tanah yang tak tembus hawa itu, terpaksa setiap hari Lengho Utiong melepas baju dan tidur di atas depan besi itu untuk mencari rasa nyaman, tapi setiap kali selalu tangannya merabah ukiran tulisan di atas depan sehingga tanpa terasa pula banyak sekali kalimat-kalimat di antaranya jadi hafal baginya di luar kepala. Pada suatu hari sedang ia tiduran sambil mengenangkan guru-ibu guru dan semua airnya yang molek itu entah sekarang mereka berada di mana atau sudah pulang di hualasan. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh terdengar suara tindakan orang mendatang. Suara ini sangat ringan tapi cepat berbeda sekali dengan langkah si kakek pengantar makanan itu. Setelah setian lama mengeram di dalam penjara sebenarnya Lengho Utiong sudah tidak begitu mengharap-harapkan akan datangnya penolong. Kini mendadak ada suara kaki orang baru, mau tak mau ia menjadi girang dan khawatir. Ia bermaksud melompat bangun, tapi badan terasa lemas sehingga terpaksa tetap berbaring tanpa bergerak lagi. Terdengar suara tindakan orang itu sangat cepat sekali, tau-tau sudah sampai di luar pintu besi dan pintu lubang persegi itu pun terpentang. Sebisanya Lengho Utiong menahan rapas dan tidak mengeluarkan suara apa-apa. Didengarnya orang di luar itu berkata, Y.I.M. Heng, beberapa hari ini hawa sangat panas, apakah Hengka sehat-sehat saja begitu mendengar suaranya segera Lengho Utiong dapat mengenali itu adalah suara Hekpekcu. Kalau Hekpekcu datang sebulan sebelumnya tentu Lengho Utiong akan terus mencacimaki padanya dengan segala macam kata-kata kotor dan keji, tapi setelah terkurung setian lamanya, rasa marahnya sudah padam, ia menjadi jauh lebih tenang dan sabar. Diam-diam ia heran, mengapa dia panggil aku sebagai Y.I.M. Heng? Apakah dia kesasar pada kamar tahanan ini karena itu dia tetap diam saja tanpa menjawab. Terdengar Hekpekcu berkata lagi, hanya satu pertanyaan saja yang selalu kutanyakan padamu setiap dua bulan satu kali. Hari ini adalah tanggal satu bulan tujuh, yang aku tanya padamu tetap sama, apakah Hengkau tetap tak mau menyanggupi diam-diam Lengho Utiong merasa geli, pikirnya, nyata orang ini memang keliru menyangka aku sebagai Y.M.L.C.Y.M.P. Aneh benar, biasanya Hekpekcu sangat cerdik, apa sekarang dia sudah pikun tapi segera ia terkesiap, ah, tidak mungkin, dibanding Tutitong dan Tanjingsing, Hekpekcu adalah paling cerdik, mana bisa dia salah halamat. Tentu dibalik ini ada sebabnya, karena tidak mendapat jawaban, Hekpekcu lantas berseru pula, Y.I.M. Heng selama hidup terkenal sebagai kesatria yang liai, buat apa mesti meringkuk di penjara ini sampai menjadi maya? Asalkan engkau berjanji menerima permintaanku, maka aku pun akan pegang janji untuk membebaskanmu dari sini, hati Lengho Utiong menjadi berdebar-debar, timbem macam-macam pikiran dalam benaknya, tapi sukar untuk dipecahkan. Ia tidak mengerti apa artinya Hekpekcu mengemukakan kata-kata itu kepadanya. Didengarnya Hekpekcu sedang menegas lagi, sesungguhnya kau mau atau tidak Lengho Utiong tahu sekarang terbuka suatu kesempatan untuk meloloskan diri, tak peduli maksud jahat apa akan diperlakukan oleh pihak musuh, toh akan lebih baik daripada meringkuk di sini dan tersiksa untuk selamanya. Cuma ia tidak dapat meraba apa maksud tujuan kata kalau Hekpekcu tadi, ia khawatir kalau salah jawab sehingga bikin nurusan menjadi runyam, maka terpaksa tetap diam saja terdengar Hekpekcu menghela nafas, katanya pula, Y.I.M. Heng, mengapa engkau tidak bersuara? Tempo hari aku membawa orang sihang itu kemari untuk bertanding denganmu, di depan ketiga kawanku sama sekali engkau tidak menyinggung tentang pertanyaanku kepadamu, sungguh aku merasa terima kasih. Kupikir setelah mengalami pertandingan itu tentu jiwa kepahlawananmu masa lalu kembali akan berkobar lagi. Betapa luasnya jagat raya di luar sana, asalkan Y.I.M. Heng sudah keluar dari penjara gelap ini, maka bebaslah Y.I.M. Heng untuk membunuh siapa saja dan mana suka, siapa yang berani melawan Y.I.M. Heng lagi dan alangkah puasnya? Jika engkau menyanggupi permintaanku, toh hal ini sedikit pun tidak merugikanmu, tapi mengapa selama 12 tahun engkau tetap menolak dari nada Hekpekcu yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan memang menyangka dia sebagai orang tua si Y.I.M. itu, maka Lengho Utiong jadi makin heran dan curiga. Didengarnya Hekpekcu bicara terus tapi berulang-ulang yang ditonjolkan adalah soal pertanyaannya yang minta disanggupi itu. Mestinya Lengho Utiong ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya, tapi khawatir sekali dirinya membuka suara tentu urusan akan runyam maka terpaksa ia membisu terus. Hekpekcu menghela nafas katanya, karena penderian Y.I.M. Heng sedemikian kukuh terpaksa bertemu lagi dua bulan kemudian, tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, sekali ini Y.I.M. Heng tidak mencaci maki padaku, tampaknya pikiranmu sudah rada berubah. Dalam dua bulan ini silakan Y.I.M. Heng berpikir yang masak, habis itu ia lantas putar tubuh dan melangkah pergi. Lengho Utiong menjadi kelabakan, sekali Hekpekcu sudah pergi harus menunggu dua bulan lagi, padahal satu hari saja di dalam penjara rasanya seperti setahun jangankan dua bulan. Maka ketika Hekpekcu sudah melangkah pergi beberapa tindak cepat-cepat ia menahan suara dan dengan nada kasar yang dibikin-bikin ia berkata, kau, kau minta aku menyanggupi apa mendengar suaranya, secepat kilat Hekpekcu melompat balik, serunya, Y.I.M. Heng, jadi engkau sudah mau menyanggupi perlahan Lengho Utiong membalik tubuh menghadap dinding, dengan tangan menahan mulut ia berkata pula secara samar-samar, menyanggupi soal apa selama dua belas tahun ini setiap tahun aku selalu datang enam kali ke sini dengan menempuh bahaya hanya untuk mohon kesanggupan Y.I.M. Heng, mengapa sudah tahu sekarang Y.I.M. Heng malah tanya ujar Hekpekcu? Hektometer, aku sudah lupa, demikian Lengho Utiong sengaja mendengus. Aku mohon Y.I.M. Heng mengajarkan ilmu sakti itu kepadaku, bila tamat ku latih tentu Y.I.M. Heng akan ku bebaskan dari sini, kata Hekpekcu. Diam-diam Lengho Utiong menjadi ragu apakah benar Hekpekcu menyangkanya sebagai tokoh S.I.M. itu atau ada tipu muslihat lain? Seketika sebelum tahu jelas maksud tujuannya, terpaksa Lengho Utiong mengoceh lagi secara samar-samar, tapi apa yang dikatakan sampai dia sendiri pun tidak jelas jangankan Hekpekcu. Maka berulang-ulang Hekpekcu menegas, bagaimana? Y.I.M. Heng sudah sanggup kata-katamu tak bisa dipercaya, mana aku dapat kau tipu, kata Lengho Utiong pula. Habis jaminan apa yang Y.I.M. Heng kehendaki agar dapat percaya tanya Hekpekcu. Kau bilang sendiri saja, sahut Lengho Utiong. Kukira Y.I.M. Heng masih sangsi aku tidak mau menepati janji melepaskanmu bila aku sudah berhasil mempelajari ilmu saktimu itu bukan? Tentang ini engkau jangan khawatir, aku sendiri akan mengatur sedemikian rupa sehingga Y.I.M. Heng tidak perlu ragu lagi, mengatur K.I.M. Heng bagaimana tapi engkau sanggup atau tidak macam-macam pikiran terkilas dalam benak Lengho Utiong, dia mohon belajar ilmu sakti apa-apa padaku, tapi dari mana aku punya ilmu sakti yang dapat kuajarkan padanya. Namun tiada salahnya aku mengetahui apa yang akan dia atur. Jika dia benar-benar bisa membebaskan aku dari sini, biarlah aku lantas menguraikan ajaran yang terukir di atas depan itu padanya, peduli dia akan terpakai atau tidak yang penting tipu di ada hulu, urusan belakang, karena tidak mendapat jawaban, maka Hekpekcu berkata pula, bila mana Y.I.M. Heng sudah mengajarkan ilmu itu padaku, maka aku sudah terhitung bulimu, mana aku berani melanggar peraturan agamamu dan mengkhianati guru tanpa membebaskanmu Hektomekar, kiranya begitu, Jadi Y.I.M. Heng sudah menyanggupi tanya Hekpekcu pula, nadanya penuh rasa girang. Tiga hari lagi boleh kau datang menerima jawabanku, kata Leng Hau Tiong. Sekarang saja Y.I.M. Heng boleh menyanggupi, kenapa mesti menunggu tiga hari lebih lama ujar Hekpekcu. Leng Hau Tiong tahu Hekpekcu jauh lebih gelisah daripada dia sendiri, siasat ulur tempo ini tentu akan membuatnya kebuakan sekalian dapat melihat tipu muslihat apa dibalik persoalan ini. Maka ia tidak menjawab, tapi sengaja mendengus keras sebagai tanda muak dan tidak sabar lagi. Rupanya Hekpekcu menjadi takut, cepat ia berkata pula, Baiklah, tiga hari lagi tentu aku akan datang minta petunjuk kepada engkau orang tua. Ia tidak memanggil Y.I.M. Heng, saudara Y.I.M. lagi, tapi berganti menyebutnya sebagai orang tua seakan-akan sudah pasti orang telah menyanggupi akan menerimanya sebagai murid. Sesudah Hekpekcu pergi pikiran Leng Hau Tiong jadi bergolak lagi, pikirnya, masakah dia benar-benar menyangka aku sebagai Y.I.M. lociampua itu? Padahal Hekpekcu sangat cerdik, mana dia bisa berbuat kesalahan demikian tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, jangan-jangan orang si Y.I.M. itu adalah gembong mukau? Tapi di dalam mukau juga ada orang baik seperti Kik yang itu, ada lagi Hiyangto aku, bukankah mereka juga orang mukau hal ini hanya sekilas saja terbersih dalam benaknya dan lantas tak dipikirkan lagi, yang dia pikirkan hanya dua hal saja. Maksud Hekpekcu itu timbul dari ketulusan hatinya atau cuma pura-pura saja? Kira bagaimana harus menjawabnya bila mana tiga hari lagi dia datang pula menanya aku? Sehari penuh ia terus pikir ini dan terkah itu, macam-macam pikiran yang aneh-aneh telah dihayalkannya, tapi tetap tidak dapat memastikan maksud tujuan Hekpekcu yang sesungguhnya. Sampai akhirnya saking lelah ia terpulas sendiri. Ketika mendusin, hal yang pertama dipikirnya adalah, kalau saja Hiyangto aku yang cerdik itu berada di sini tentu ia akan segera mengetahui tujuan Hekpekcu. Kecerdasan Y.I.M. Lociampu itu jauh di atas Hiyangto aku pula, eh ya, seketika ia melonjak bangun, rupanya sesudah tidur sekarang benaknya menjadi jernih. Pikirnya, selama 12 tahun ini Y.I.M. Lociampu tetap tidak menyanggupi permintaan Hekpekcu, sudah tentu karena permintaannya itu tidak mungkin dapat diluluskan, sebagai seorang cerdik pandai tentu dia cukup tahu untung ruginya bila mana menyanggupi permintaan Hekpekcu. Tapi aku bukan Y.I.M. Lociampual, apa alangannya bagiku untuk menyanggupi dia dalam hati kecilnya ia tahu urusan ini sangat ganjil, dibalik hal ini tentu mengandung bencana yang membahayakan. Tapi rasa ingin lolosnya terlalu keras, asalkan ada kesempatan buat lepas dari penjara neraka ini, segala bahaya tak terpikir lagi olehnya. Maka diam-diam ia ambil keputusan, tiga hari lagi kalau Hekpekcu datang, aku akan menyanggupi permintaannya, aku akan mengajarkan ilmu semadi seperti apa yang terukir di atas depan ini padanya, coba saja bagaimana reaksinya nanti dan aku akan bertindak menurut gelagat. Begitulah ia lantas mulai merabah-rabah lagi tulisan di atas depan sembelari menghafalkannya dengan baik agar nanti dapat mengucapkannya di luar kepala supaya tidak dicurigai Hekpekcu. Sekarang hanya soal suaranya saja yang masih berbeda jauh dengan Y.I.M. Lociampual itu, jalan satu-satunya harus membuat suaranya menjadi serat. Ah, aku ada akal, biarlah aku berteriak-teriak dan menggembor selama dua hari ini supaya kerongkonganku menjadi serat, dengan begini suaraku yang kubikin lagi secara samar-samar tentu takkan dikenali lagi olehnya, demikian Lengho Utiong merasa girang. Maka sehabis menghafalkan tulisan terukir itu, lalu ia mulai berteriak-teriak dan gembar-gembor seperti orang gila. Untung penjara itu terletak di bawah tanah, ditambah pintunya yang berlapis-lapis, biarpun bunyi meriam di situ juga takkan terdengar di luar, apalagi cuma suara teriaknya. Karena itu Lengho Utiong juga tidak khawatir orang mendengar suaranya, ia berteriak sekuat-kuatnya, sebentar mencaci maki Kang Lam Si Ye U, sebentar lagi menyanyi, padahal ia sendiri pun tidak tahu apa lagu yang dihianyanyikan itu, akhirnya ia menjadi geli sendiri dan tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian mulai lagi menghafalkan ukiran tulisan di atas depan pula. Tiba-tiba terbaca olehnya beberapa kalimat yang berbunyi, di dalam perut, hampa seperti peti kosong, jika perut ada hawa murni, buyarkan kebagian Nadi Y.I.M.H., kalimat-kalimat ini sebelumnya juga pernah dirabahnya beberapa kali, cuma tadinya ia merasa bosan dan mual terhadap ilmu semadi demikian sehingga tidak pernah direnungkan artinya yang di alam. Sekarang mendadak ia merasa heran, dahulu pada waktu suhu mengajarkan lewetang padaku, dasarnya yang penting adalah mengumpulkan hawa murni di dalam perut, semakin kuat hawa murni yang dapat dihimpun perut, semakin kuat pulau lewetang yang dapat dilatih. Tapi mengapa kalimat ini menyatakan hawa murni yang terdapat di dalam perut harus dibuyarkan malah? Kalau di dalam perut tiada hawa murni, lalu dari mana datangnya tenaga? Kan aneh, apakah ajaran ini bukan sengaja hendak bercanda belaka? Haha, memangnya Hekpekcu adalah manusia rendah, jika aku mengajarkan ilmu yang menyesatkan ini padanya, biar dia tertipu, begitulah ia terus melanjutkan merabai tulisan itu sembari merenungkan arti yang terkandung dalam tulisan itu. Ia merasa beberapa ratus huruf permulaan semuanya adalah ajaran kera bagaimana orang harus membuyarkan tenaga, kera bagaimana memunahkan tenaga dalamnya sendiri. Semakin diri selami semakin terkesiap lengho utiong. Pikirnya, di dunia ini mana ada orang tolol yang mau memunahkan tenaga dalamnya sendiri yang telah diakinkan dengan susah payah itu? Ya, kecuali kalau dia sudah bertekad akan membunuh diri. Tapi kalau mau bunuh diri cukup sekali gorok leher sendirikan beres buat apa mesti buang-buang tenaga dan pikiran untuk membuyarkan tenaga sendiri lebih dulu? Ilmu membuyarkan tenaga ini jauh lebih sukar dilatih daripada ilmu latih mengumpulkan tenaga. Sesudah dilatih apa manfaatnya pula setelah berpikir sejenak akhirnya lengho utiong menjadi lesu, ia merasa hekpek cu yang cerdik itu masa begitu gampang ditipu dengan diberi ajaran yang tidak masuk akal itu. Tampaknya jalan ini tak bisa dilaksanakan lagi. Semakin dipikir semakin kesal, bulak-balik yang teringat hanya kalimat tentang di dalam perut ada hawa murni buyarkan ke Nadie Emah dan seterusnya, akhirnya ia menjadi murka, makinya sambil mengebrak di pan, berdebah Keparat itu terkurung di penjara neraka ini, saking gemas dan terlalu iseng ia sengaja mengatur muslihat ini untuk mempermainkan orang lain, setelah mencaci maki, akhirnya ia lelah lagi dan terpulas tanpa terasa Dalam mimpi ia merasa dirinya duduk di atas depan dan sedang semadi menurutkan ajaran yang dibacanya dari tulisan ukir itu tentang hawa murni dalam perut buyarkan ke Ye Emah segala dan suatu arus hawa murni lantas perlahan mengalir ke Nadie Emah, lalu ruas-ruas tulang di seluruh badan terasa nikmat tak terkatakan Tidak lama dalam keadaan samar-samar dan lamat-lamat seperti masih tidur tapi seperti juga sudah sadar ia merasa hawa murni dalam perutnya masih terus bergerak ke Nadie Emah Mendadak pikirannya tergerak, wah, celaka Jadi tenaga dalamku mengalir pergi begini teruskan aku bisa menjadi lumpuh dan tak berguna lagi Dalam kagetnya segera ia bangun duduk, seketika hawa murni yang bergerak tadi lantas mengalir balik dari Ye Emah Kontan garah lantas bergolak, kepala puyeng tujuh keliling, dan mati berkunang-kunang, sampai lama dan lama sekali baru dapat memusatkan pikiran lagi Sekonyong-konyong ia teringat sesuatu, kejut dan girang berkecambuk serentak Katanya di dalam hati, sebabnya penyakitku sukar disembuhkan adalah karena dalam tubuhku mengeram tujuh-delapan macam hawa murni yang dicurahkan tokok laksian dan putkehwasyo sehingga seorang tabib sakti sebagai pengipci juga tidak sanggup mengobati aku Hang Ting Taisu, ketua siau linsi itu juga mengatakan hawa murni aneh yang bergolak dalam tubuhku ini hanya bisa dipunahkan dengan berlatih ih kinteng Tapi ilmu semadi yang merupakan rahasia berlatih luwekang yang terukir di atas depan ini bukankah justru mengajarkan pada kuker bagaimana memunahkan tenaga dalamku sendiri? Ahahaha, ai, lengho utiong, kau ini benar-benar bodoh seperti kerbau Sekarang ilmu ajaib itu terletak di depan matamu mengapa tidak kau yakinkan dengan baik dapatnya dia berlatih luwekang dalam impian tadi adalah karena sebelumnya ia terlalu disibukan oleh kalimat yang membosankan itu Pada waktu mimpi yang terpilih adalah ilmu semadi yang terukir di depan itu dan tanpa terasa ditirukannya dalam mimpi Cuma kemudian pikirannya lantas kacau sehingga ilmu itu pun mogok setengah jalan Sekarang ia lantas mengumpulkan semangat dan mengulangi lagi merabah-rabah tulisan yang terukir itu, dihafalkan dan direnungkan semasak-masaknya Hanya sejam kemudian, terasa macam-macam hawa murni yang selalu mengganggu di dalam perutnya sudah ada sebagian membuyar ke urat nadiye emeh Meski belum dapat diusir keluar tubuh, tapi pergolakan darah yang biasanya sangat menyiksa itu kini sudah jauh berkurang Ia lantas berbangkit, saking senangnya ia lantas menyanyi, tapi suara nyanyiannya terasa serak semacam suara burung gagak Rupanya gembar-gembur kemarin untuk membuat serak kerongkongannya telah membawa hasil Kembali ia terbahak-bahak lagi Pikirnya, wahai iya mengkoheng, dengan tulisan yang kau tinggalkan ini bermaksud membuat susah orang lain Siapa juga kebentur padaku dan malah memberi manfaat bagiku Jika di dalam kuburmu kau tahu akan ini mungkin kumismu akan menegak saking gusarnya Hahaha setelah berlatih, rasa laparnya semakin menjadi Akhirnya kakek pengantar makanan yang sangat diharapkan itu datang juga Segera ia makan dengan lahap, dalam sekejap saja semuanya disapu bersih di dalam perut Lalu duduk di atas dipan untuk semadi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya